Hai selamat pagi ketemu lagi hari ini saya mau mengajarkan cara simpel khusus untuk mekan bimata membuat keselamatan dan anda bisa lihat saya kelihatan tidak pakai mea dan saya tadi tidak saya taburkan pelombak dan sedikit berdaya dan saya sekarang tinggal tambahkan pakai bedak campur video yang sudah saya upload saya pakai SD Loader yang sama nomor 1 ya ini yang nomor 1 dan saya mau menempurkan budak tabur ini sebelum pakai backup saya terbiasa memakai budak tabur tadi saya sudah pakai sedikit pelombak sudah saya oleskan dan saya tidak memakai budak tabur anda bisa lihat sebelum apply makeup apapun agar wajah kelihatan lebih halus sedikit pakai buk karena sifatnya bedak tabur itu dia tidak memblokir pakai pori-pori anda bisa lihat dari dekat kenil di tepuk-tepuk pastikan di dalam mata sebelum kita apply melap untuk pakai penyakit dan pakai penyakit dan pakai penyakit dan pakai penyakit penyakit sesuatu anda bisa lihat mata saya pucat sekali dan memang di sini ada sedikit kehitaman karena saya pakai kacamata saya kan mata saya sedikit minus jadi saya pakai kacamata terlalu lama jadi ada sedikit kehitaman di sini tidak ada masalah karena saya pakai kacamata dan tidak terlalu mengganggu saya ada pincer mata ini bedak tercair dan bisa dipakai mulai dari sisi sini kita akan jalan ke sini dan dari sini jika bedak mata anda seperti saya misalkan ini tidak terlalu lebar tidak terlalu kecil anda usahkan di daerah mata ini dikasih pelembab dulu tadi sebelumnya dan dikasih pelembab dan itu dengan bedak cabur dan bedakannya akan cantik kita mulai anda bisa lihat dari sini dari samping ya kemudian dari sini dulu karena kita kalau begini kita takut ukurannya tidak pas jadi antara kelopak atas dan bawah kita kasih garis lalu dari ujung sini kita tarik seperti ini tadi ada sedikit kesempatan di sini teman-teman dan kita atur ujung seperti ini ya kemudian di mata yang nomor satu anda bisa lihat perbedaannya mata yang sedikit garis dan mata yang belak berbaris ya sekarang saya mau garis matanya sebelah sini anda bisa lihat ya ya maka matanya habis kita ambil lagi ini dan kita bikin garis di antara kelopak atas dan kelopak bawah seperti ini dari antara kelopak dan anda bisa fiturkan sedikit koreks mungkin juga ada sesuatu garis yang belum lepas di dalam ya jadi dari kelopak atas dan bawah kita kan ada garis tengah di sini jadi kita tarik seperti ini nah itu fungsinya agar mata kita terbentuk nah ada yang pendek atau kecil ini kayaknya ada yang kurang sedikit nanti ada pelan-pelan ya jadi ujung mata kita kelihatan seperti ini kalau misalkan anda ingin mata ini enggak panjang anda lihat yang mana lihat dari sini seret seperti ini udah ditarik ke atas jadi hasilnya bagus ini oke sekarang mata saya di duanya ada garis mata atas dan saya mau membuat garis mata ini di bawah anda bisa lihat untuk mempercantik mata dari sini ini ya tekan cantik ya terus sebelah sini jangan suka beda ya ya anda bisa lihat mungkin ini ada kesalahan sedikit anda bisa lihat dengan jari karena saya juga bukan make up artis saya cuman seorang perempuan yang suka dandan ya ya bukan mania sekali cuman karena kesibukan di luar, nah ini kalau garis mata kurang 4, anda bisa nah, ada sebagian ibu-ibu yang suka memberi garis mata di bagian atas ini, di dalam kelopak sini nah, anda bisa mengarahkan pensil ini seperti di ujung dan karena kalau kita terlihat begini, mata kita akan sakit jadi ada cara light, seperti ini ditutup mata arahkan yang di atas dan disini atas kelihatan, nah oke saya lagi dari sini oke, di garis seperti ini ya, dan anda kelihatan mata akan lebih hitam oke kemudian untuk mascara kita tidak harus terlalu cantik, mata kita cantik tidak harus pakai mascara ya jadi anda punya bulu mata yang natural yang sedikit seperti mata saya ini dia tidak terlalu banyak oke, kita pakai penjepit oke dan yang kunjung sini biasanya karena saya ini penjepit bulu matanya yang kecil jadi anda bisa lihat bulu mata disini kelihatan agak naik tidak ada di samping ini tidak ada lalu kita aliskan mascara ya mascara saya disini ada dua macam sukaan saya ada yang SG2 ini yang bulunya seperti ini nah ini dia akan lebih kelihatan natural ya atau mungkin salah satu produk lainnya lain saja ada beberapa macam tapi hari ini saya mau pakai yang ini seperti itu oke alaskan pelan-pelan ya dan kelihatannya natural sekali anda bisa lihat bulu mata saya disini sedikit teroleskan dengan mascara kan tidak terlalu menor sekali alami adalah yang alami ya alami itu juga lebih cantik dan tadi saya lihat waktu saya menjepit mata misalkan anda terjadi kesalahan sedikit seperti saya ini mungkin di dalam sini ini alis matanya kejepit itu dia belum kering ya jadi jenis seperti ini anda bisa pakai correction mata saya pakai ini juga jasibah liquid juga bisa seperti ini juga bisa seperti ini ya cuma sedikit hitam kan ini correctionnya dan sudah selesai dan mata sudah jadi bu terima kasih ya dan kalau ada ini melengkapi dengan bibir yang kering yang sangat natural sekali tidak terlalu dandan cuma pakai lipgloss yang biasa saya pakai juga lipgloss ini ada bentuk kering dia mengaduk banyak sekali vitamin ini jadi dia akan kelihatan lebih segar sudah jika anda ingin mengoleskan sedikit lipstick cair ya saya ada produk yang sejair yang natural seperti ini saya juga biasanya produk kesukaan saya saya pakai merek ini lainnya juga ada terus ada yang merek ini etude house bodyshops semua mereknya ada nah ini bisa mengoleskan sedikit tipis-tipis lipstick ya dan bagian atas dan anda kelihatan naturals oke terima kasih terima kasih semoga bermanfaat menjadi cantik yang alami di komentar bye